Kecurigaan polisi terhadap aksi perampokan yang menewaskan bayi 5 bulan terbukti. Bocah itu ternyata bukan tewas karena perampokan, tapi justru dibunuh pengasuhnya bernama Irma, 25 tahun, pada Kamis 31 Januari lalu di Jalan Karset Pasar Baru 1, RT 01-R06 Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Irma yang sedang mengandung 3 bulan nekat menghabisinya warasya Alpino dengan cara dibekap mulut serta kaki dan tangan diikat. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikuwanto, Senin 4 Februari mengatakan, peristiwa tragis ini terjadi di saat Irma menyetrika pakaian yang merasa terganggu karena bayi tersebut terus menerus menangis. Situasi ini rupanya membuat Irma naik pitam, kemudian dia membekap mulut dan mengikat kaki dan tangan rasyah. Kemudian Irma kembali menyetrika pakaian, namun ketika kembali ke kamar ternyata bayi tersebut telah tewas akibat dibekap mulutnya. Karena panik, Irma langsung membuat laporan palsu seolah-olah telah terjadi perampokan. Untuk meyakinkan polisi, Irma mengikat kaki, tangan, serta menyumpal mulutnya sendiri dengan kain. Polsek Tanah Abang setelah melakukan penyelidikan, akhirnya menetapkan Irma sebagai tersangka pelaku pembunuhan terhadap prasya Alpino. Di saat ditinggal kerja oleh kedua orang tuanya, Ahmad Saipudin 31 tahun dan Marianti 30 tahun. Dari Jakarta, Den Widodo, Poskota TV melaporkan.